2019 silam, persekusi di lingkungan sekolah menimpa seorang siswi SMK swasta di kota Bekasi, Jawa Barat. Video persekusi kepada siswi 16 tahun tersebut pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban tak hanya disakiti secara verbal, tapi juga fisik. Dipukul dan ditendang para seniornya. Diduga ada lima orang saat persekusi terjadi. Sebelumnya pada Maret 2019 silam, perundungan terjadi juga di Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang siswi SMP menjadi korban perundungan. Ia bahkan dikeroyok oleh tiga siswi SMA. Motif perundungan ini lantaran sakit hati, persoalan pacar dan keluarga. Ketiga tersangka kemudian dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara, kategori penganiayaan ringan, korban terluka dan trauma. Buli yang sendiri merupakan sebuah perilaku yang dapat diubah. Selain diberi sanksi hukum yang berlaku, pelaku juga sebaiknya mendapatkan pendidikan prososial untuk menumbuhkan rasa simpati maupun empati. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah korban buli menjadi pelaku buli adalah dengan merefer korban buli tersebut pada tenaga profesional seperti psikolog, konselor, ataupun tenaga profesional lain yang memang available agar korban buli tersebut dapat menghadapi situasi sulit yang disebabkan karena buli dengan cara-cara yang tepat dan dengan cara yang adaptif. Karena tentunya dampak yang dihasilkan dari buli itu sendiri bisa berbeda-beda tiap orang dan penghayatannya pun bisa berbeda-beda. Termasuk terkait karena efek jangka panjang dari perundungan juga bermacam-macam terhadap kondisi psikis seseorang. Tim Liputan melaporkan untuk NEP.